Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama kita akan melihat ya kira-kira berapa sih pendaftar di UI ya 3 tahun terakhir untuk jawab SNPT ya di layar sudah terlihat sebuah data dimana tahun 2021 yang mendaftar di UI itu 45.869 padahal kuotanya hanya 1698 kalau dihitung secara peluang maka 3,61% satu tahun berikutnya 2022 pendaftarnya 42.440 kursi yang disediakan 1.707 ya sehingga kalau dihitung peluangnya 4,02 di jalur SNPT tahun kemarin 2023 pendaftar UI itu meluncak tajam menjadi 59.177 kursi yang disediakan itu 3.088 sehingga angka peluangnya itu 5,21 nah tahun ini 2024 kursi yang disediakan UI itu 3.164 kira-kira berapa pendaftarnya kalau anggap saja 45.000 berarti keketatannya juga kisaran 5 atau 4 persen saja peluangnya nah kita akan melihat prodi-prodi yang paling ketat prodi-prodi yang paling sulit ditembus di UI di SNPT tahun 2024 saya mulai dari kluster Sintek ya di pelajar pertama ini ada pendidikan dokter keselamat dan kesehatan kerja gizi, ilmu komputer, dan sistem informasi di angka 2 dan 3 persen saja peluangnya kalau kelompok sosum ada kriminologi, ilmu HI, ilkom, sastra inggris, dan ilmu psikologi itu di angka 1 dan 2 persen luar biasa ini ya di tabel berikutnya di kelompok Sintek itu arsitektur interior, arsitektur, pendidikan dokter gigi, statistika, dan aktuaria di angka 3 dan 4 persen peluangnya kalau di kelompok sosum ada bahasa dan keberadaan Korea bisnis Islam, sastra Jepang, ilmu politik, dan manajemen di angka 3 dan 4 persen di kluster 1 ini UI kelihatan produk-produk yang paling sulit ditembus itu memang produk-produk yang favorit ya yang di kelompok sosum juga sama di angka 2 dan 3 persen 3-4 persen untuk kelompok Sintek dan di 1, 2, 3, 4 persen untuk kelompok sosum ini teman-teman yang menginginkan produk-produk ini pastikan lihat angka keketatannya ini sangat kecil itu berarti persengan sangat tinggi berarti harus punya skor OTBK yang tinggi untuk bisa lolos di produk-produk ini di layer kedua untuk kelompok Sintek ada farmasi, teknik komputer, teknik biomedis teknik metallurgi dan material serta ilmu kesehatan masyarakat di angka 4 dan 5 persen peluangnya kalau di kelompok sosum ada topologi sosial, ilmu kesehatan sosial akutansi, sastra Arab, dan ilmu perpistakaan di angka 4 persen luar biasa ini ya kemudian ada teknik industri kesehatan lingkungan ilmu keperawatan teknik sipil dan teknik lingkungan di angka 6 dan 7 persen lalu kelompok sosum ada ilmu hukum ilmu ekonomi Islam sastra Indonesia sosiologi dan ilmu ekonomi di angka 4, 5, dan 6 persen layer kedua ini tampak angka keketatan juga masih sangat rendah ya artinya peluangnya sangat kecil dan tertinggi hanya di angka 7 dan 6 persen saja artinya layer keduanya UI pun masih sangat ketat dan sangat tinggi persaingan masuk di kelas ter ketiga itu ada geologi, teknik kimia, teknik mesin, matematika, dan teknik elektro di angka 8 dan 9 persen kalau di kelompok sosum ada ilmu administrasi niaga ilmu filsafat, ilmu administrasi negara ilmu administrasi fiskal, dan sastra Jerman di angka 6 dan 7 persen juga berikutnya ada teknologi bioproses, geografi, teknik perkepalanan, geofisika, dan kimia di angka 9, 11, 12, dan 13 persen kemudian ada ilmu sejarah sastra Perancis, sastra Belanda, sastra China, dan arkeologi Indonesia di angka 8, 9, dan 10 persen kluster ketiganya UI ini juga masih di bawah 10 persen ya peluangnya di angka 8, 9 walaupun sudah ada yang menyentuh angka 13 persen kalau di kelompok sosum itu masih di angka mentoknya di angka 10 persen peluangnya dua prodi terakhir di kelompok saintek ada fisika dan biologi masing-masing 15 dan 16 persen kalau prodi di sosum ada sastra Rusia dan sastra Bahasa Jawa di angka 15 dan 70 persen nah kelihatan sekali tidak sampai menyentuh angka 20 peluangnya tapi memang prodi-prodi yang ada di kluster ketiga ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan dibanding harus berjuang memperbutuhkan prodi yang di kluster 1 dan 2 di UI juga ada vokasi ya di layar yang sudah tampak ada bisnis kreatif produksi media manajemen bisnis paliwisata administrasi perpajakan dan fisioterapi di angka 4, 6, 7, 8 serta 9 persen peluangnya kemudian ada manajemen rekod dan arsip hubungan masyarakat periklanan kreatif administrasi rumah sakit dan administrasi perkantoran di angka 11, 12, 13, 14, dan 15 persen kemudian ada penyiaran multimedia akutansi terapi okupasi admisi keuangan dan perbankan admisi asuransi dan aktuaria di angka 15, 16, 20, dan 1 dan 40 persen nah ini admisi asuransi dan aktuaria luar biasa yang 40 persen peluangnya sangat tinggi sekali mendekati separuhnya ya kuotanya 30 ini langsung hanya 75 jadi yang tidak keterima ini hanya 15 saja nah data-data ini teman-teman bisa menjadi gambaran persaingan di masing-masing prodi dan teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri jika memang benar-benar ingin berjuang di SNPT-nya UI dan ingin lolos di prodi-nya UI paling tidak menyiapkan modal sesuai dengan kluster di mana prodi itu berada kalau ada di kluster keempat terakhir ini ya paling tidak skor-skor 650 masih bisa bersaing kalau di kluster nomor 3 ini paling tidak ya 550 ke atas ya sampai 650 mungkin kalau di kluster kedua ya 650 ke atas dan kalau ingin bersaing di kluster pertama ya paling tidak menyiapkan skor 650 750 bahkan kalau F kaya skor amannya 750 ke atas mungkin data-data ini yang bisa saya kupas dan semoga bermanfaat tetap semangat sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb